Hajatan UFC 263 belum digelar, tetapi hawa panas sudah mulai terasa dari kedua jagoan di kelas menengah UFC. Israel Adesanya, sang pemilik sabuk di divisi ini akan berhadapan dengan Marvin Vettori John. Keduanya pun sudah memulai peperangan dengan saling beradu argumen. Dan seperti biasa, halo semuanya selamat datang kembali dengan Nadir. Israel Adesanya, sang raja di kelas menengah berjanji akan mengalahkan lawannya Marvin Vettori di hajatan UFC 263. Bahkan ia sesumbar akan menjejalkan lututnya ke mulut Marvin Vettori. UFC 263 akan digelar pada pekan depan, tepatnya tanggal 12 Juni 2021. Salah satu petarung andalan UFC Israel Adesanya akan kembali berhadapan dengan Marvin Vettori dalam rangka perebutan sabuk juara di divisi tersebut. Pada tahun 2018 sebelumnya, Israel Adesanya sudah pernah mengalahkan Marvin Vettori. Pada saat itu, Israel Adesanya memenangkan duel tersebut dengan keputusan angka. Sebuah kemenangan tipis yang diraih Israel Adesanya membuat sang lawan Marvin Vettori tidak bisa mengakui keunggulan petarung asal Afrika tersebut. Dan UFC 263 menjadi jalan bagi Marvin Vettori untuk membalaskan kekalahannya pada pertemuan pertama mereka di tahun 2018. Nah John, hawa panas sudah kian terasa dari kedua petarung. Dan baru-baru ini, Israel Adesanya mengeluarkan statement yang sangat mengejutkan. Ia berjanji akan mengalahkan Marvin Vettori dan menjejalkan lutut ke mulutnya pada UFC 263. Israel Adesanya mengaku, emosinya tersulut lantaran Marvin Vettori yang terlalu banyak bicara. Saya akan memukulnya di wajah dan menjejalkan lutut tepat ke dalam mulutnya. Orang ini harus membayar semua perkataannya tentang saya, kata Israel Adesanya John. Menurut Israel Adesanya sendiri, rivalitasnya dengan Marvin Vettori sudah menyentuh kerana pribadi. Yang artinya John, jika seorang jagoan sudah menganggap pertarungan bukan olahraga, sudah dipastikan. Jalannya duel pertandingan nanti akan sangat mengerikan. Ya, tentu saja ini sampai ke masalah pribadi, kata Israel Adesanya. Dia bahkan tidak menjabat tangan saya pada pertarungan pertama, sambungnya lagi. Sebagai tambahan informasi, Israel Adesanya datang ke UFC 263 dengan berbekal rekor satu kali kekalahan dari Jan Blahovic. Setelah ia mencoba keberuntungannya untuk naik peringkat ke kelas berat ringan. Sementara Marvin Vettori sendiri telah mengantongi lima kemenangan secara beruntun, setelah dia mengalahkan Kevin Holland beberapa bulan yang lalu. Laga ini tentu akan seru sekali John, apalagi ditambah dengan bumbu-bumbu perselisihan dari kedua pertarung. Membuat pertarungan ini rugi sekali jika kita lewatkan. Dan seperti biasa, saya Nadir disini bersama jajaran tim kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri sampai berjumpa di video selanjutnya.